Ku sendalkan pada sisa-sisa cinta Kepali padaku, ku rela mengunggung Saya Remy Ishak membawakan watak sebagai Osman dalam pulang Watak Osman ini adalah seorang pemuda kampung di Serkam, Melaka sebagai seorang nelayan Di mana ramai pemuda-pemuda di Melaka banyak bekerja sebagai kelasi kapal Jadi Osman memilih untuk melayar dan bekerja sebagai seorang kelasi kapal Demi menjamin kehidupan yang lebih cerah untuk keluarganya Seorang suami yang bertanggungjawab, seorang bapa yang sangat bertanggungjawab Yang paling sukar bagi saya adalah kena tembak Dalam hidup, realiti belum pernah kena tembak Imaginasi sakit, menderita, kena tembak, lepas tu berlari Jauh dengan kawan baik saya, lam karakter Alvin Wong Dan scene-scene tu pun kita buat memang melalui dalam kawasan-kawasan buka Hutan, bulu langat Saya rasa yang itu yang paling susah bagi saya Alvin Wong pertama kali saya bekerjasama dengan dia So kemisri saya pada hari pertama dengan dia tu memang sedikit susah jugalah Sebab kita belum kenal each other kan Dan pada masa tu kena buat scene-scene yang tough Macam ni, kena ada kemisri yang sangat kuat Sebab dia adalah kawan baik saya Lain daripada tu adalah scene-scene yang macam kapal pecah Dalam kapal tu, dia terbalikkan kapal saya berada kat dalam tu So saya berpusing-pusing dengan kapal tu memang Satu pengalaman yang baru lah, yang paling susah Sebab pada dasarnya memang nampak macam senang Tapi bila dah duduk dalam tu Bila kena tu dah start berpusing Saya kat dalam tu dengan kameraman saya dah lebih concern Pada seorang orang lain Saya takut kameraman tu terbalik Saya takut kru-kru kat dalam tu pun terbalik kan So dia ada mixed feeling kat dalam tu Lama jugalah kita working kat dalam tu Dalam masa 21 jam 20 jam pun kita orang kerja Just for that scene Terus Terus Takut juga lah Sebab dia melalui Tiga fasa dalam hidup dia kan Iaitu Bujang Lepas tu dia dah berkahwin Lepas tu dia Middle age lah 살짝 40 And then dia dah tua Sebab saya memang banyak Cakap dengan kabir so saya tanya lah Kabir ok age macam ni macam mana kan sebab dia seorang seller pelaut pada umur lima puluhan ni macam mana kondisi badan dia adakah dia daripada segi help dia ok ke tak ok kan sebab dia ada sakit masa dia tua, semua saya banyak refer dengan Kabir and Kabir pun memang akan kena refer dengan script writer lah because watak ni pernah diwujudkan, terus saya tak boleh nak simply nak buat-buat macam mana imaginasi saya, semua benda saya memang kena tanya dengan Kabir Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!